Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Ribung Kulu serta nyalakan lonceng notifikasinya Ya pemirsa untuk mempersiapkan fisik dan mental para Paski Braka pada saat pengibaran bendera merah putih hut ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 35 orang anggota Paski Braka menjalani pemusatan pelatihan atau karantina 5 hari jelang hut ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 35 orang anggota pasukan pengibar bendera merah putih di Kabupaten Mukomuko menjalani pemusatan pelatihan di halaman kantor Bupati Mukomuko selama karantina para anggota Paski Braka akan mendapatkan berbagai pelatihan mulai dari pelatihan baris berbaris sehingga pengetahuan tentang sejarah dan makna hut kemerdekaan Republik Indonesia Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Kesbangpol Kabupaten Mukomuko Neti Wismar Nasari membenarkan untuk mematangkan persiapan upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2024 nanti pihaknya telah melakukan karantina kepada 35 orang anggota Paski Braka tingkat Kabupaten Mukomuko diharapkan dengan karantina tersebut pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 dapat berjalan dengan lancar Rupi Hardaya kontributor Mukomuko TVRI Bengkulu melaporkan terima kasih